Berita hari ini tentang Indonesia adalah milik SKK dan SKK adalah milik Indonesia. Tadi bahwa Ekaristi itu kita semua disatukan oleh bendera merah putih. Itu artinya kita harus hidup sebagai SKK Indonesia. Satu pesan sebagai anggota SKK yang disampaikan kepada kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang saya kasihi berita hari ini tentang Indonesia adalah milik SKK dan SKK adalah milik Indonesia. Tadi bahwa Ekaristi itu kita semua disatukan oleh bendera merah putih. Itu artinya kita harus hidup sebagai SKK Indonesia. Karena Indonesia adalah pertama tanah tumpah darah kita, tanah air kita. Bumi di mana tempat kita berpijak. Satu pesan sebagai anggota SKK yang disampaikan kepada kita hari ini. Kita semua memelukik secara bersama bunga putih. Artinya kita menghiasi Indonesia dengan kesucian hidup. Karena misi utama dari SKK ini adalah mengaktualisasi kesucian hidup. Sehat fisik adalah kesucian hidup. Atau minimal dia sudah menjadi modal kesucian jiwa. Kesehatan hidup. Dan kesehatan yang paling tinggi seperti saya sampaikan di beberapa tempat lain adalah kesucian. Jadi tubuh kita suci dengan ciri sehat secara fisiologis. Tapi jiwa kita juga harus sehat dengan kesucian hidup. Mari kita dipanggil semua untuk menjadi warga negara Indonesia yang secara fisik suci secara jiwa juga suci. Jangan pernah mundur. Dalam arti, jangan mundur dari kesucian itu. Jadi sehat tubuh adalah kesucian. Kesucian adalah kesehatan yang tertinggi. Jangan berhenti di mengurus kesehatan tubuh. Mari jadilah anggota SKK yang dengan cara kita menunjukkan kesucian. Itu yang pertama anggota. Kita disatukan oleh bendera merah putih. Yang kedua, bagaimana kita menjadi orang Indonesia yang sehat sebagai bentuk kesucian, kesucian sebagai bentuk kesehatan. Hari ini sebenarnya ada pertanyaan lain selain yang sudah disampaikan oleh Romo. Pertanyaannya, apakah kita mengenal Yesus? Sebagai model kesucian itu, para murid belajar mengenal Yesus dengan mendengarkan orang lain. Dan itu tidak ditampilkan oleh Yesus. Bahwa belajar mengenal Yesus melalui kata orang itu juga baik, itu minimal. Tetapi kekurangan mereka selain Petrus, mereka sudah mengikuti Yesus masih berpijak pada pengetahuan yang mereka dengar dari orang. Yang saya harapkan anggota SKK tidak seperti itu. Lalu, Petrus yang mengenal Yesus sesungguhnya. Tetapi, dia tidak mengenal Yesus sebagai orang menderita. Karena itu dari pengetahuannya sendiri. Ya, Petrus mengenal Yesus sebagai orang, ketika dia menyandarkan cara mengenal Yesus berdasarkan pengetahuannya sendiri, dia menolak apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi, dengan keterbatasan itu, berkat mereka mengikuti Yesus, roh kudus yang memperkenalkan Yesus sebenarnya kepada Petrus. Jadi, ada dua pesan yang barangkali kita bisa petik. Dengarlah orang. Penting, walaupun masih ada kekurangannya. Tetapi, dengan mengikuti Yesus dan dengan menunjukkan keterbatasan mereka di hadapan Yesus, maka mereka menerima pengetahuan yang benar tentang Yesus dari roh kudus. Dan sekarang pertanyaannya, untuk apa kita mengenal Yesus? Untuk beriman secara benar. Masmur itu menunjukkan iman secara benar. Dari melalui Daud, kita ditunjukkan, Saya mengenal Tuhan yang membebaskan saya. Saya mengenal Tuhan yang rahim. Karena itu, karena dia mengenal Tuhan secara benar, Maka segala keluhannya dia sampaikan kepada Tuhan. Bukan mengenal kepada orang. Seperti yang tadi malam saya katakan. Hati-hati mengenal dengan orang. Kalau mengenal dengan orang, Jangan sampai orang itu punya beban lebih besar dari yang kita miliki. Ketika kita mengenal kepada dia, Dia akhirnya menambah beban pada dirinya dengan memikul beban kita. Mengenal kepada Tuhan. Supaya ketika kita berhadapan dengan orang, Bukan keluhan yang kita sampaikan kepada mereka, Tetapi sukacita yang kita dapatkan dari Tuhan. Supaya sukacita diantara kita terus berlipat ganda. Jadi, Daud menunjukkan sikap imani salah satunya perbuatan. Perbuatan iman itu adalah kalau ada keluhan sampaikan kepada Allah. Itulah perbuatan iman. Karena dia mengenal Allah. Kemudian disampaikan juga dalam bagian awal dari Injil. Bagaimana perbuatan-perbuatan atau hidup orang beriman. Tapi kuncinya, Belajar mengenal Allah, Sesungguhnya, Supaya mengenal Allah, Lebih baik ikutilah Yesus, Dengan membawa pengetahuan kita tidak setakut. Nanti bersama Yesus, Pengetahuan kita yang terbatas, Itu disingkirkan oleh pengetahuan yang kita peroleh dari Kristus. Dari Roh Kudus. Dan, Ya seperti Petrus, Jatuh bangun, Setelah dia menerima dari Roh Kudus, Dia kembali kepada dirinya sendiri. Jangan takut. Itu, Itu, Mau mengajarkan kepada kita, Tidak perlu terlalu berlebihan meninggalkan manusia kita ketika mengikuti Yesus. Sebentar, Kita bersandar pada orang, Oke. Sebentar kita bersandar pada pengetahuan kita sendiri, Oke. Tapi, Jangan pernah berhenti melangkah mengikuti Yesus. Salah satu bentuk mengikuti Yesus adalah, Kita ekaristi setiap saat. Atau mendalami, Agama Islam, Sholat setiap saat. Yang Kristen ke gereja setiap saat. Kemudian ada Buddha ke mana vihara. Yang lain silahkan. Tetapi, Tetapi, Ikutilah SKK, Karena, Yang nyata, Bagaimana peran Tuhan menguduskan kita, Mulai dari Tuli. Dan Jiba juga, SKK. Saya bersuka cita hari ini, Karena, Berkat, Perjuangan Romo Bobo, Seorang, Dari Lampung ya Romo ya? Dari Lampung ya, Menderita penyakit kulit, Bertahun-tahun, Sekarang, Dia ke Jakarta apa? Ya. Benar-benar. Berjuang ke Jakarta, Ya, Dalam dukungan SKK, Dan, Sekarang, Dia bersuka cita. Dan, Penyakitnya, Sembuh. Yang menarik pada orang ini, Adalah, Mengikuti SKK, Ya, Dia, Tidak membawa pengetahuan ketakutannya. Biar tidak bercerita kegagalannya, Bagaimana dia mencari obat. Dia datang dengan suka cita, Optimis, Dengarkan, Sampai terakhir. Ya. Lalu dia pulang dengan suka cita, Dan keluar dari mulutnya, Terima kasih. Nah ini, Ini bagaimana dia mengikuti, Ya, Kita, Tanpa, Membawa undek-undek, Yang, Dia peroleh dari pengalaman, Ya. Undek-undek, Yang dia dapatkan dari kata orang, Tentang penyakit, Ya. Ya total. Nah ini mungkin pelajaran bagi kita juga, Untuk, Ikutlah total. Kita silakan bawa pengetahuan, Seperti ibu tadi, Dibawa pengetahuan kepada saya, Dari dokter. Kami, Eh, Boleh, boleh. Tetapi, Tinggalkan itu. Saya, Saya sampai belajar, Bagaimana, City Scan, Bagaimana, MRI, Bagaimana, FMRI, Ada, Jadi, PET itu, Positron Emission Tomography. Sedangkan, FMRI itu, Functional, Magnetic, Magnetic, Resonings, Imaging. Alat-alat itu, Hanya, Mencoba, Melihat, Aliran darah. Kalau, FMRI otak, Lihat, Tumpukan darah. Kalau, Tumpukan darah di situ, Banyak, Atau normal, Atau tidak, Atau tidak ada. Lalu, Di interpretasi, Oh, Daerah yang tidak punya darah ini, Yang, Bermasalah, Atau yang darahnya, Berlebihan yang bermasalah. Apa itu benar? Walau-walau. Karena nanti, Tergantung dokter yang interpretasi. Ya, Seperti tadi, Ceritanya Romo. Dia tidak percaya alat. Kan pertanyaan saya, Kemana pun, Saya pergi, Orang yang percaya alat. Saya tanya, Kamu percaya alat atau alat? Kamu tergantung pada obat atau obat? Lalu banyak orang yang, Sungguh dengan, Ya, Sungguh-sungguh, Mengatakan saya percaya alat, Dia juga sungguh-sungguh mengalami kesembuhan. Bajah setua ini, Dengan, Dengan kena minyak panas di muka, Itu tidak mungkin, Kembali normal. Tapi, Karena percaya alat, Ini normal. Kemudian, Cara kita, Bukan minum obat, Tetapi, Tobat. Tobat dari rakus, Tobat dari, Sikap hidup yang buruk. Karena obat, Kalaupun obat, Obatnya, Adalah, Rahmat Allah. Jangan berhenti mencari Yesus. Kita mengalami Yesus, Dimanapun kita, Apa, Berada, Di, Setiap Ekaristi. Ya, Ada, Peristiwa yang luar biasa. Di SKK, Kalau tidak ada Yesus, Tidak mungkin, Ibu kita ini sembuh. Ya, Kalau tidak ada Yesus, Di depok waktu itu, Orang itu tidak mungkin sembuh. Tetapi, Dalam kebersamaan kasih, Yesus, Yesus, Adil. Ya, Dalam kesetiaan murid-murid, Mengikuti dia, Ya, Yesus selalu ada, Dan, Pengetahuan mereka, Yang keliru, Diluruskan, Oleh, Roh Kudus. Ya, Baik, Terima kasih. Terima kasih.